Pada hari ulang tahun Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1966, Soekarno membacakan pidato yang berjudul Jangan Sekali-Kali Meninggalkan Sejarah Atau yang kita kenal dengan slogan Jas Merah Pidato tersebut merupakan pidato Soekarno Yang terakhir sebagai presiden Untuk itu, sebagai generasi muda, kita jangan pernah melupakan sejarah para pahlawan Indonesia Salah satu pahlawan yang berjasa atas pergerakan kemerdekaan Indonesia Yaitu Cokra Minato Yang tidak lain merupakan guru dari Soekarno Haji Umar Said Cokra Minato atau yang lebih dikenal dengan Hus Cokra Minato Adalah pahlawan nasional sekaligus pemimpin abadi syarikat Islam Ia lahir di Ponorogo, Jawa Timur 16 Agustus 1882 Belanda menjulukinya The Ongkrande van Java Atau Raja Jawa tanpa mahkota Cokra Minato adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia Dan sebagai guru bagi tokoh-tokoh yang kelak saat berpengaruh Seperti Soekarno, Maun, Muso, hingga Marijan Kartoswiryo Cokra Minato Cokra Minato pernah menempuh pendidikan di Osvia Yaitu sekolah bagi calon abdi negara pemerintah kolonial India Belanda Setelah tamat dari Osvia, Cokra Minato sempat bekerja di kesatuan pegawai administratis di Ngawi Pada tahun 1912 Syarikat dagang Islam yang dipimpin oleh Haji Saman Hudi Mengubah nama menjadi syarikat Islam Hal itu berdasarkan saran dari Cokra Minato Syarikat dagang Islam tidak lagi direstui oleh pemerintah India Belanda Tapi perjuangan tidak boleh mati Perjuangan harus terus diteriakan Dan syarikat harus tetap ada Dan agar perimpunan ini tetap ada Maka aku dan Tuhan Haji Saman Hudi Juga dengan cendik yang ada dalam perimpunan Bersepakat Untuk mengubah nama Menjadi syarikat Islam Agar semua rakyat Tusantara Tidak lagi dipandang sebagai seberangkat manusia Cokra Minato sendiri merupakan anggota dari syarikat Islam Surabaya yang kemudian menjadi ketua cabang Dalam Kongres Syarikat Islam pertama pada 25 Maret 1913 di Surabaya Cokra Minato Cokra Minato ditunjuk menjadi wakil ketua CSI atau Sentral Syarikat Islam Mendampingi Haji Saman Hudi sebagai ketua CSI yang berpusat di Solo Cokra Minato terpilih sebagai ketua CSI dalam Kongres kedua pada 9-20 April 1914 di Yogyakarta Menggusur Saman Hudi Kantor Pusat Syarikat Islam pun dipindahkan dari Surakarta ke Surabaya Dalam Kongres yang digelar pada Januari 1929 Diputuskan bahwa Syarikat Islam berganti nama menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia Cokra Minato kembali terpilih sebagai ketua umum untuk kesekian kalinya Tanggal 17 Desember 1930 1934 Cokra Minato meninggal dunia dan dimakamkan di Yogyakarta Setelah itu PSII terpecah belah dengan henggangnya beberapa tokoh penting Termasuk Haji Agus Salim Yang berselisih dengan adik Cokra Minato yaitu Abikusno Cokra Sujoso Cokra Minato memang tidak sempat menikmati alam kemerdekaan Indonesia Namun pengaruh dan sumbangsihnya bagi gagasan bangsa Indonesia Untuk berdiri di atas kaki sendiri sangat besar Presiden Soekarno atas nama pemerintah Republik Indonesia Bagaimana menetapkan Cokra Minato sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961 Pintu tiga umum Sepintar-pintar kesiaksan Dan semua lima hitam Aku sudah tahu semua itu Maksudnya pemerintah terdapat Mereka ingin kita percaya-percaya terkuat Jadi salah dinar gagasan-gagasan yang datang ketakai Yang bahaya adalah cara-cara kekerasan penggerakannya Terima kasih telah menonton! Tenner alam Terima kasih telah menonton! Sampai menonton! Terima kasih telah menonton!